Intro Pada Indro ini udah mau hamil dua ya, lebaran, persiapan lebarannya seperti apa? Ada mudik atau di Jakarta seperti apa? Saya gak pernah mudik, saya dari kecil gak pernah mudik karena orang tua saya paling tua. Jadi saya emang jarang banget, bukan jarang lagi ya. Ya kadang waktu ibu saya sendirian ya kadang-kadang kepengen, aku pengen lebaran di tempat kelahirannya. Ya udah, aku antar, cuma sekali-sekali aja gitu. Jadi memang aku selalu lebaran di Jakarta. Tapi ada mudik atau di? Ada mudik atau di? Maksudnya macet-macetan gitu? Enggak, enggak. Aku enggak. Ada tradisi lebaran enggak di keluarga om? Kenapa? Tradisi lebaran yang spesial gitu. Yang spesial, Anu sih menu makanan sih. Itu di keluarga aku menu makanan spesial banget. Dan biasanya aku menghabiskan itu sampai habis. Apa itu Pak? Apa itu? Ya kalau itu yang lain biasa opor segala macam. Ada sambal goreng hati, ampla. Tapi ada satu lagi yang khusus benar di keluarga saya biasanya lidah cabai hijau. Itu dari saya kecil itu. Ya dari inilah dululah ya banget. Ketupat? Biasanya yang masak siapa Pak? Ketupat, ketupat. Yang masak biasanya siapa Pak? Yang biasa dari mulai ibu saya. Ibu saya kan catering. Saya dibesarkan oleh catering. Sampai cook, ya apa? Ya koki, ada koki-nya. Kalau sekarang yang banyak masak kayak gitu, adik saya. Pemindu masih meliapkan THR juga gak sih buat cucu, buat konakan THR? Ya buat cucu ya. Buat cucu biasanya. Yang lain ya buat pegawai lah. Buat mandu, buat ada manajemen. Memaknai Ramadan dulu ini seperti apa dari Pemindu? Memaknai-nya ya lebih prihatin aja saya gitu. Semakin umur. Jadi gini, bedanya bulan puasa itu kalau dulu bener-bener seneng-seneng aja bulan puasa. Ini nanti bisa buka puasa. Kalau sekarang kan lebih menghargai gini, aduh, dikasih kesempatan lagi ya. Mengalami bulan puasa, Ramadan. Jadi lebih apa ya, ya lebih mungkin bukan sekedar seneng-senengnya, tapi lebih menghargai Allah, masih dikasih kesempatan. Dan doanya juga moga-moga masih bisa dapat bulan puasa yang akan datang lagi. Lebih-lebih itu sih, lebih apa ya, lebih orang tua kali ya. Kalau dari anak-anak ada tradisi sungkeman gak Pak Rindu? Ada, ada. Kebetulan saya Jawa, Jawa banget. Jadi saya pertahankan itunya sih. Secara filosofis banyak banget maknanya soalnya bagaimana saat itu. Lebar itu dalam bahasa Jawa, lebar itu keseluruhan. Kemudian menjadi lebur juga kayak gitu, hal-hal seperti itu ya. Dan disitulah suasana yang kemudian menjadi lebur ketika kita saling memaafkan. Dan tetap ada herarki antara orang tua dengan anak, bukan sekedar. Maaf ya Pak, maaf ya, enggak, enggak, enggak seperti itu. Ada hal yang kita harus isi kepada anak kita. Anak kita juga harus benar-benar bagaimana caranya meminta maaf kepada orang tua. Karena itu perlu, itu perlu untuk pendidikan anak-anak kita nantinya. Sebenarnya juga ketika kita puasa, Ibril bilang kan, akan pernah terima puasa anak-anak yang belum meminta maaf kepada orang tua. Hal-hal seperti itu harus diturunkan. Nyekar? Ya, walaupun bukan budaya kami biasanya nyekar di bulan Ramadan, karena kami biasanya nyadran kalau orang yang bilang itu sebelum puasa kita nyekar. Kita udah lebar di sebelum puasa. Tapi ini istri saya kan anak-anak kesal. Iya, iya, iya. Jadi hampir kayak tradisi nih, kalau misalnya ini udah tahun kelima, setiap lebaran kita nyekar kayak gitu ya. Jadi nyekar istri aja sih, sebetulnya. Jadi kayak tradisi baru. Biasanya kalau lebaran sendiri, apa, lebaran hos ya sih om? Pergil untuk tetangga atau? Enggak, enggak juga. Ya, makanya kan saya bilang kita bisa pergi hari pertama gitu. Karena biasanya saya ketika masih ada om, masih ada tante, saya harus pergi kemana-mana kan. Atau lokasi sampai ke, ya pokoknya sampai jauh-jauh lah. Nah, ini udah enggak ada semua. Udah enggak ada semua. Ada satu om, tante, tapi mungkin mereka daerah juga gitu. Jadi ya enggak lah. Tapi kan udah terbiasa gitu, gitu di rumah. Pertama keluar, keluar-keluar. Ya kita lihat nantilah. Tapi ada rencana akan pergi jalan-jalan ya? Liburan sama keluarga? Kok enggak kalau liburan? Untuk kostel lebaran mungkin seperti apa nih? Om, ada kompakan kayak gitu? Tahun ini. Tahun ini mulai nih. Agak-agak beda dari biasanya. Sempat kepengen istri saya sempat kepengen kayak yang lain seragaman gitu. Tahun ini kita lakuin setelah lima tahun istri saya meninggal. Lada spesialnya tahun ini cuma seragam. Jadi semua anak cucu menantu kita seragam. Jadi kita ngambil teragamnya enggak bikin sendiri. Kita ngambil hamidea ya. Kita minta dibuatin hamidea. Alhamdulillah lah. Gimana konsepnya mungkin konsep seragamnya gitu? Warnanya gitu. Warnanya soft. Kami di rumah pencipta warna soft ya. Jadi warnanya soft. Warna pastel lah. Krem. Oh ya. Belagunya disebutnya. Baru sekali norak banget. Berarti emang baru sekarang ya Om? Baru, baru. Biasanya gini. Eh, lebaran ini warna apa? Kita masing-masing sendiri tapi warnanya hampir. Kita masing-masing sendiri. Om, tapi sedikit om. Di luar dan lebar ini banyak apa, ya para penggemar juga bilang Om Indro itu sosok selebriti yang menolak tua gitu. Dari penampilan sama gayanya pun juga masih terlalu tren. Iya, mungkin keliatannya gitu ya. Tapi yang namanya tua ya tetap aja tua lah. Fisik kita tetap anul lah ya tetap. Mungkin yang lebih tua aja kemudian pemikiran. Pemikiran itu juga menjadi lebih tua. Mungkin kalau orang yang bilang temu. Berlaku seperti orang tua gitu. Tapi yang motornya masih gak sih Om? Alhamdulillah masih. Itu punya imbangnya. Kalau gak ada motor. Gak tau deh. Stres sekali. Karena itu kan dari keluarga. Saya dari orang tua saya. Saya. Anak-anak saya sekarang yang dua juga dengan motor. Yang cewek paling tua sama yang paling netil. Yang gak justru manager saya yang paling selalu. Nah kebetulan dia emang yang cerewet. Kayak istri saya. Kemudian yang cerewet juga yang merhatiin kami gitu. Jadi ya gitu sih. Lengkap menurut saya hidup saya.